Kepala Basar Nas Hingga 2023 Marsikal Madia TNI Henry Alviandi sebagai tersangka suap. Henry Alviandi menjadi satu dari lima orang yang ditetapkan KPK seusai operasi tangkap tangan terkait pengadaan barang dan jasa. Dua dari lima tersangka itu berasal dari pihak Basar Nas yakni Henry Alviandi dan Koordinator Administrasi Kepala Basar Nas Redkol Afri Budi Cahyanto. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, khusus untuk Marsikal Madia Henry Alviandi tidak dilakukan penahanan oleh KPK. Alex mengatakan perwira tinggi TNI Angkatan Udara itu akan dikoordinasikan dengan TNI. Menurut Alex, berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang KPK Yungto Pasal 89 KUHP yang akan melakukan penahanan adalah Pus POM TNI. Undang-Undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pedana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Juntuh Pasal 89 KUHAP, maka terhadap dua orang tersangka, yaitu HA dan ABC, yang diduga sebagai penerima suap, penegakan hukumnya diserahkan kepada Pus POM Mabes TNI untuk proses hukum lebih lanjut yang akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Pus POM Mabes TNI. Alex juga menuturkan bahwa KPK akan terus melakukan koordinasi dengan TNI. Dari informasi dan data yang diperoleh KPK, diduga Henry Alfiandi bersama Afri Budi Cahyanto mendapat nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sekitar Rp88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek. Ditor Sito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Aksi pelemparan batu oleh orang tidak dikenal marah terjadi di Jalan Margonda, Raya Kota Depok. Dalam waktu satu pegang, tercatat dua kali peristiwa pelemparan batu itu terjadi. Ada yang lempar ini Pak, lempar batu dari Margonda Pak. Diketahui peristiwa pertama terjadi di dekat sebuah toko kue. Seusai beberapa hari setelah itu, insiden yang sama kembali terjadi. Kanitres krim Polsek Beji, Ibtu Sukir Rosa dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, peristiwa diketahui setelah seorang korban datang melapor ke Mapolsek Beji. Jadi, kemarin pada hari Rabu, tanggal 26, sekitar jam 10.30, ada warga masyarakat yang datang ke Mapolsek melaporkan bahwa mobilnya dilempar oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian, orang tersebut mengalami luka di bagian blipis dan kaca mobilnya pecah di bagian depan sebelah kiri. Akhirnya, dari laporan warga tersebut, kita sek ke TKP. Lanjut, dari Polsek, baik dari Universitas Tim maupun SPKT, mendatangi TKP, sek, cari saksi-saksi, cari kebetulan di situ ada CCTV, kita ambil dari rekaman CCTV, adalah seseorang yang diduga pelakunya terkam di CCTV. Namun, sampai saat ini masih dalam pengejaran. Aksi pelemparan batu oleh orang yang tadi kenal, bahkan aksi tersebut terjadi di dua lokasi di Jalan Raya Markondaraya, Kota Depok. Korban dari aksi pelemparan tersebut adalah seorang pria serta seorang ibu dan anak. Dari kedua kejadian, para korban tak hanya mengalami luka, namun juga mengalami kerugian material. Damar Pamungkas, Garuda TV melaporkan dari Depok, Jawa Barat.